Dapur tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ibu rumah tangga, namun menggunakan alat dapur juga harus disertai dengan menjaga kebersihannya. Dikarenakan dapur cenderung dapat menjadi tempat bakteri dan juga kuman berkembang pihak. Dalam hidup sehat plus kali ini, Dr. Haikal akan berbincang dengan Dr. Ririn Farabi, Magister Kedokteran Kerja untuk mengetahui barang apa saja yang banyak mengandung kuman dan bakteri, serta bagaimana cara membersihkannya. Sekarang kita ada di dapur bersama dengan Dr. Ririn. Kira-kira dok, alat-alat dapur apa saja yang bawa potensi menjadi tempat perkembang biarkan kuman dan bakteri kalau kita tidak membersihkannya dengan tepat? Ya, banyak dokter. Alat-alat yang ada di dapur yang bisa menjadi tempat berkembangnya kuman dan bakteri. Salah satu contohnya adalah handuk atau lap tangan. Lap tangan. Nah, ini dok ya? Iya, boleh dok. Oke, ini kenapa dok lap tangan bisa menjadi tempat besar kuman dan bakteri? Karena seringnya lap tangan ini digunakan berkali-kali dan tidak digantikan. Digunakan pagi, siang, sore, tidak diganti. Padahal seharusnya setiap hari harus diganti. Karena digunakan basah sehingga menyebabkan kuman berkembang biak di sini. Jadi harus dalam keadaan kering dan bersih dok. Tapi kan kita mencuci alat dapur kan bisa tiga kali sehari dok. Artinya kita menggunakan tiga handuk yang bersih. Dalam satu hari boleh dokter. Tapi kalau seandainya itu sudah terlalu basah dan terlalu kotor ya harus memang diganti. Tergantung. Tergantung pemakaian dan tergantung bagaimana keadaan lapnya itu sendiri. Nah, kalau untuk mengeringkannya itu apakah langsung di bawah sinar matahari atau cukup di tempat yang tuduh dok? Sebaiknya sih di bawah sinar matahari ya dok. Jadi setiap selesai, satu hari kita beraktifitas. Sore, manjelang malam kita letakkan di tempat kotor untuk dibersihkan. Nah, besoknya baru dijemur. Selama dijemur kita ganti dengan yang baru gitu dok. Dan mencuci dengan deterjen biasa dok ya? Tuh. Untuk memenuh kuman dan bakteri bisa menggunakan dengan air hangat dok. Air panas bisa. Untuk supaya bakteri itu bisa hilang. Apakah mesti dibedakan antara lap untuk piring dengan lap untuk alat masak? Ya, itu harus dok. Karena itu penggunaannya berbeda. Kalau untuk alat masak, kita harus bisa membedakan mana yang digunakan untuk alat masak dan untuk handuk tangan. Dan untuk alat makan. Jadi penggunaannya semua terpisah. Berikutnya apa dok? Berikutnya adalah spons untuk cucu piring dok. Nah dok, ini kan spons memang selalu basah kondisinya. Betul dok. Dan memang meskipun menggunakan sabun, apakah tetap menjadi potensi besarnya kuman dan bakteri dok? Betul. Spon itu walaupun terendam oleh sabun, tapi juga tempat menjadi berkembang biaknya bakteri. Apabila tidak dibersihkan secara berkala. Dia tidak boleh terendam, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Dan dibiarkan begitu saja. Jadi tetap setelah selesai membersihkan, cuci piring, itu harus kita kuras airnya, kita bersihkan kembali sponsnya. Begitu dok. Dan apakah mesti kita keringkan dok? Dan sampai kapan kita harus mengganti spons sabun cuci piring ini? Spons itu selama dia masih berfungsi secara fisik dalam keadaan baik, kita lihat bisa dari lihatnya sendiri dok. Nah itu masih bisa kita gunakan. Dan kalau bisa, setelah selesai menggunakan, ditempatkan di tempat yang kering. Spon bisa digunakan, namun setelah dalam waktu 2 minggu, itu boleh diganti dok. Dan bisa lebih cepat apabila kita sudah melihat bagian dari spons itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi artinya harus mengganti spons paling tidak 2 minggu sekali dok. Secara regular ya dok. Nah berikutnya apa lagi nih dok? Selanjutnya adalah talenan dok. Talenan? Mana talenan nih? Oh ini dia nih. Iya. Nah talenan ini kan dok kita gunakan untuk memotong bumbu, bahkan daging, dan ikan. Bagaimana cara kita membersihkan talenan dan apa saja dok potensi yang bisa muncul kalau kita tidak membersihkannya dengan tepat? Talenan ini apabila tidak kita dibersihkan, maka akan tumbuhnya kuman dan bakteri. Nah itu sebabnya harus kita bersihkan secara berkala. Nah setelah kita gunakan, biasanya kita gunakan untuk bumbu tadi dok ya bawang merah, bawang putih, apapun daging, itu kan ada baunya dan segala macam. Ini bisa kita bersihkan dengan air hangat dok. Kita bilas, terus kita cuci bersih dengan sabun, dengan spons tadi yang kita gunakan tadi. Dan kita keringkan, itu sudah aman digunakan kembali. Apakah perlu membedakan talenan untuk bumbu masak dengan daging atau ikan? Ya, sebaiknya memang dibedakan, tapi jika memang tidak bisa, boleh tapi dengan dicuci. Dicuci dengan bersih, dicuci dengan air panas, dibersihkan dan dikeringkan, itu masih boleh digunakan. Dan berapa lama dok talenan ini bisa kita gunakan? Apakah ada masa saatnya kita mengganti talenan dengan yang baru? Kalau talenan ini kan terbuat dari kayu ya, atau bahan yang lebih awet. Biasanya kita bisa lihat dari fisiknya, apabila fisiknya ini sudah tidak berfungsi dengan baik, sudah permukaannya tidak rata, lalu sudah sangat kotor sekali. Ini bisa kita ganti dengan yang baru. Baiknya menggunakan talenan berbahan dasar plastik atau kayu dok? Untuk talenan yang berbahan kayu, itu karena mengandung pori-pori, sehingga menyebabkan makanan bisa masuk ke dalamnya. Sehingga membersihkannya jauh lebih sulit dibandingkan tenan yang berbahan plastik. Jadi lebih baik memang yang berbahan plastik dok, lebih aman, lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, benda yang paling dekat dengan talenan, yaitu pisau. Nah ini bagaimana dok cara membersihkan pisau dengan baik dan tepat? Pisau itu sesuai kita gunakan ya dok, bermacam-macam fungsinya. Nah kita di sini ada pisau nih dok, pisau fungsinya bermacam-macam, tentu penggunaannya pun bermacam-macam. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya dengan menggunakan air panas bisa. Lalu untuk penggunaannya jangan lupa lagi yang penting dok, kita harus membedakan pisau mana yang kita gunakan untuk ikan, ayam, maupun daging dengan sayuran atau buah-buahan. Jangan sampai kita misalnya contohnya untuk memotong bawang, lalu kita gunakan dengan pisau yang sama untuk memotong buah. Nah berarti di rumah harus kita bedakan mana pisau buah, mana pisau sayuran, mana pisau daging. Ini dibedakannya berdasarkan fungsinya atau kan sudah dibersihkan dengan sabun cuci? Apakah tetap berpotensi kalau kita menggunakan katakanlah pisau ikan untuk memotong bumbu dapur, apakah akan berpotensi timbulnya penularan kuman dari ikan ke bumbu dapur? Baiknya sih dibedakan, apabila kita tidak yakin minci-cinya kadang suka ada fisa bau bawang gitu ya dok ya, karena itu akan membekas di buah. Nah lebih baik dibedakan, nah ini pisau. Kita punya dua pisau, misalnya satu untuk buah, yang satu untuk daging. Intinya sih dibersihkan dok, setelah di asa, jangan lupa harus kita bersihkan kembali. Kadang berpikir, oh habis di asa tidak perlu dibersihkan, lalu langsung digunakan. Nah itu jangan, tetap kita bersihkan. Seperti tadi saya bilang, gunakan air hangat atau air panas untuk membersihkan supaya terlepas dari kuman dan bakteri. Dan dibersihkannya itu di bawah air mengalir dok ya? Iya betul dok, tentu harus di bawah air mengalir. Setelah dibersihkan dengan air panas, lalu dibersihkan dengan air mengalir boleh. Selanjutnya yang perlu dibersihkan adalah gagang kulkas dok. Betul dok, apalagi kalau kita habis motong ikan, kemudian tangannya langsung pegang gagang pintu kulkas dok ya? Iya betul. Nah ini bagaimana dok, cara membersihkannya? Kalau membersihkan gagang kulkas, apalagi setelah memegang ikan, tentunya basah, harus langsung dibersihkan. Jangan menunggu nanti-nanti. Bersihkannya dengan sabun biasa kah atau ada sabun khusus dok? Sabun biasa boleh, tapi jangan lupa dibersihkan lalu dikeringkan. Ini kan umum dok ya, di rumah tangga itu ada kayak semacam pegangan atau pelapis khusus untuk gagang pintu kulkas yang terbuat dari kain. Nah apakah itu membantu untuk mengurangi kontaminasi atau malah bisa menjadi sarang baru untuk kuman dan bakteri? Bisa menjadi sarang baru untuk kuman dan bakteri apabila tidak dibersihkan. Kita menyangka dengan memasang pegangan itu tidak perlu membersihkan secara berkala dengan adanya gagang itu. Namun itulah yang menjadi tempat berkumpulnya kuman dan bakteri. Sebaiknya tidak usah menggunakan apapun untuk digagang kulkas. Jadi lebih baik usah menggunakan handle atau pelapis gagang pintu kulkas dok ya? Karena kalau kotor juga kelihatan ya dok, kalau basah kelihatan, kalau gagang pemegang itu tidak kelihatan, basah tidak kelihatan. Nah bagaimana dengan dalaman kulkas dok? Ini kan di dalam kulkas itu kita menyimpan daging, ikan, kemudian buah-buahan, bahkan makanan yang tidak habis kita konsumsi. Nah bagaimana cara membersihkannya? Kulkas harus lajin kita lihat seminggu sekali, artinya dalam waktu seminggu sekali kita keluarkan bahan-bahan yang sudah lama, yang perlu kita buang, kita buang, yang perlu kita olah, kita olah supaya tidak menumpuk di dalam kulkas. Dan dibedakan dok, tempat penyimpanan ikan, tempat penyimpanan sayur, dan tempat penyimpanan buah. Bagaimana dengan kulkas yang berisi berbagai macam, seperti kita menyimpan daging, ikan, kemudian ayam, dan buah-buahan, itu kan bisa menjadi tempat perkontaminasinya aroma dari bahan-bahan tersebut, dan menimbulkan bakteri atau sesuatu yang tidak sedap untuk dihirup. Nah ini bagaimana dok, cara membersihkannya? Apakah tadi dikatakan bahwa ada tempat khususnya untuk daging, ikan, dan ayam? Tapi bagaimana dok, supaya kita tetap terhindar dari aroma yang kurang sedap dari bahan-bahan tersebut? Kita bersihkan secara berkala, tadi yang saya bilang ya dok, minimal seminggu sekali kita buka, kita lihat apa yang ada di kulkas, yang bahan-bahan yang lama kita keluarkan, karena bahan-bahan yang lama itu selain berpengaruh terhadap virus dan bakteri, mencemari dirinya sendiri, mencemari bahan itu, tapi mencemari tetangganya juga dok yang ada di situ. Nah itu kan tidak baik, sebaiknya memang secara berkala kita bersihkan, kita keluarkan, kita gunakan bahan yang mau digunakan, atau kita buang yang tidak terpakai. Nah pemeriksa, ternyata banyak sekali alat di dapur kita yang berpotensi menjadi sarang berkembang biaknya kuman dan bakteri, sehingga penting bagi kita untuk tahu cara membersihkannya dengan tepat. Saya Dr. Heka Lansyari dan Dr. Lirin Farabi, Magister Dokteran Kerja untuk Hidup Sehat Plus.